Intro Saya selaku Wakil Ketua Satu Tim Penggerak PKK Sekaligus selaku PLT Ketua Dekra Hasda Aceh serta selaku Bunda Paut Aceh dengan resmi melantik dan mengukuhkan Ibu Nurjanah sebagai Satu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Biren Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di HRT Idewati melantik Haja Nurjanah Ali sebagai Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus sebagai Ketua Dekra Hasda dan Bunda Paut Kabupaten Biren Kamis 18 Juni 2020 Dalam pelantikan itu dia berpesan agar Nurjanah Ali menjalankan program pembinaan dan kesehatan keluarga kerajinan rakyat serta mengampanyakan tata cara hidup bersih dan sehat agar terhindar dari peparan COVID-19 Dia mengatakan peran PKK dan Dekra Nasda sangat dibutuhkan dalam menjalankan program pembinaan dan kesehatan keluarga serta kerajinan rakyat Program pembinaan dan kesehatan keluarga juga harus dilengkapi dengan program penguatan posyandu untuk kesehatan anak pemberdayaan perempuan sosialisasi pentingnya gizi keluarga untuk menurunkan prevalensi stunting daerah serta upaya penjagaan penyalahgunaan narkoba di tingkat keluarga Berkaitan dengan kerajinan rakyat dia mengharapkan Nurjanah untuk memberikan perhatian serius bagi pembinaan para pengrajin di Biren Di samping perbaikan produk juga perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan modal usaha dan pemasaran hasil kerajinan Selain itu, terkait peran Bunda Paut Dia sangat berharap perhatian Nurjanah untuk membangun sistem pendidikan anak usia prasekolah yang berkualitas Sebab, pendidikan prasekolah sangat penting bagi anak usia di bawah 6 tahun karena di usia itu otak anak mengalami pertumbuhan amat pesat di mana fisik, mental, dan spiritual anak mulai terbentuk Karenanya, dia berharap proses pembinaan anak usia dini lebih ditingkatkan lagi Selain itu, dia mengingatkan kondisi perkembangan COVID-19 yang telah mengglobal Meskipun kasus positif COVID-19 relatif kecil di Aceh namun bukan tidak mungkin ancaman virus ini terus meluas Atas nama pribadi pimpinan PKK Aceh dan Bunda Paut Aceh dia berterima kasih dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Hajah Fauziah M. Daud yang telah memimpin tim penggerak PKK Dekra Nasda serta Bunda Paut Birun selama ini Bupati Birun Muzakar Agani berharap Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Birun dapat menciptakan inovasi dan terobosan dalam upaya pemulihan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 Selain itu, dalam rangka percepatan penurunan stunting yang merupakan salah satu prioritas nasional Muzakar berharap penanganan yang dilakukan harus berbasis gampung dan mengoptimalkan tim penggerak PKK kecematan gampung dan dasawisma serta sinergi antar organisasi perangkat daerah Di samping itu, tim penggerak PKK Birun diajak membantu pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga serta pembinaan kepada usaha kerajinan masyarakat Terima kasih telah menonton!